Intro Olres Metro Jakarta Timur kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan cara menggelar bakti sosial penyaluran bantuan yang juga bekerja sama dengan Majelis Taklim dan Zikir Al-Barkah pimpinan K.I.H. Abdullah Al-Barkah di Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan kali ini, Polres Metro Jakarta Timur membagikan bantuan sebanyak 100 box paket sembako berupa nasi kotak yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak yatim dan para kaum duafa. Alhamdulillah, sebelumnya kami ingin mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT di mana pada surah hari ini kami dari rahasan Tahaya Barokah dan juga Ketua dari Pencetan Al-Barkah di mana setiap tahun kami akan selalu mengadakan pesantunan yatim dan duafa. Sebagai mana biasa, kita lakukan di akhir-akhir bulan abarakatuh. Namun pada tahun ini, karena kondisi kita yang barangkali kita sama maklum, maka kita adakan acara kita ini sangat sederhana dan berada pada waktu-waktu yang telah lalu. Namun Alhamdulillah juga, pada hari ini kita mendapat aspirasi, mendapat kepercayaan, mendapat bantuan dari kapolres kita, yaitu Bapak Ari. Bapak Ari, baik-baik-baik darah timu, kemampuan dan bantuan, sebanyak 100 klub yang nantinya diberikan kepada anak-anak yatim, dan juga para duafa yang ada di wilayah kita, khususnya di wilayah turunan jati. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!